Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Raytutorial channel oke teman teman kali ini saya akan memberikan tutorialnya cara mengatasi jika teman teman mengalami layar tv lcd teman teman atau layar tv menggunakan set of box seperti ini tiba tiba teman teman tidak bisa digerakkan atau remote nya tidak tidak bisa moving sama sekali atau disebut nge freeze atau nge blank ya teman teman nah teman teman jangan khawatir jika mengalami hal seperti ini jika teman teman merestore stb pun percuma itu akan tidak berhasil ya dikarenakan disini ada hal tertentu yang tidak disengaja oleh penggunanya kesalahan memencet remote tv atau remote stb nya kita ketahui disini di remote tv ya khusus remote tv nya ya disini ada tulisan freeze nih nah mungkin agak dekat nah freeze nah freeze itu kemungkinan teman teman tidak sengaja ya memencet tombol freeze dan teman teman tidak sadar kalau layar tv nya itu kepencet freeze nah seperti ini nah seperti ini walaupun kepencet freeze seperti ini teman teman misalkan restart stb itu tidak bisa ya tetap nge freeze terus walaupun remote tv digerak-gerakan dan remote stb digerakkan itu tidak berfungsi nah ketika kita pencet freeze nya kita off kan bisa bergerak seperti ini nah ketika remote kita gerak-gerakan seperti ini tiba-tiba ketika kita pencet tombol remote tv nya freeze itu akan berhenti ya tidak bisa digerakkan sama sekali oleh remote stb nya contohnya seperti ini teman teman oke nah seperti ini nah itu ada tulisan freeze nya dinyalakan ya atau di on kan lalu kita tidak bisa gerakkan sama sekali ya atau kita tidak bisa mengoperasikan stb nya walaupun memang di belakang layar itu tetap berputar ya dari sistem stb nya menghasilkan suara seduga tetapi layar di tv itu nge freeze atau tidak moving atau tidak bergerak ya jadi walaupun layarnya diem aja tapi suara masih ada itu teman teman nah itu teman teman solusinya jika teman teman mengalami hal seperti itu silahkan teman teman cek bagian remote tv nya bagian freeze atau ngeblink ya gitu teman teman ya oke itu saja dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati